Assalamualaikum selamat pagi sahabat dapur SM Mari kita nguprek 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 lagi nguprek lagi mau masak apa aku hari ini enggak tahu deh mau masak apa ini ya mau masak apa enggak tahu hari ini tuh ini dia tuh aku ada bumbu seperti ini tuh ada cabe bawang merah bawang putih ada kunyit ada jahe juga ada lengkuas juga ada daun jeruk juga disini ada juga ayam disini juga ceker nih sedang saya rebus sedang saya rebus saya buang lemaknya mau dimasak seperti apa ya enggak tahu lah mau masak apa ini yang penting jadi dimasak dan dimakan enak dan lezat Mari kita simak video selanjutnya mau dimasak seperti apa ya Cus emang bisa masak Bu beneran nih bisa masak nih belum dihaluskan mau saya potong potong dulu ya mau saya kecil-kecilin dulu tuh seperti ini tuh tuh supaya tidak menyiksa menyiksa blender ini jahe nih namanya tuh tuh miri jahe apa kabar sahabat semua ini namanya kunyit Hai yang enggak tahu punyit ini namanya bawang merah ada yang enggak tahu bawang merah mungkin bisa jadi mau masak apa aku hari ini ya bingung guys bingung pemirsa mau masak apa yang ada aja ya ini bawang putih mau masak Hai mau masak apa bingung nggak masak bingung masak lebih bingung nah kita potong-potong seperti ini ya biar tidak mengganggu aktivitas-aktivitas si blender kasihan dia kalau keras ya Oh dikinin aja ya guys nih lipotek-potek aja nih nah ini sudah selesai giniin Mari kita blender blender-blender kelihatannya ya mau saya angkat dan saya tiriskan selanjutnya saya mau numis bumbunya ini sudah sudah empuk tamiskan minyak secukupnya buat numis bumbu yang sudah dihaluskan ini dia bumbunya kita tumis-tumis tambahkan daun jeruk jangan lupa ini daun jeruknya sudah disobek sobek sobek kita masukkan dan tadi ada yang ketinggalan serta lupa serta poho serta kelalen ini bawang bombe ya bawang bombe ini namanya bawang bombe bawang bombenya mau masuk juga ikut kesini ikut berenang-berenang di sambal ya ini satu bulat satu bulat satu blondo satu apa namanya ya itulah satu putir kita masukkan disini ini masaknya sambil lari-lari ya jadinya rada ngos-ngosan ya dikejar saya dikejar sama waktu waktunya ngejar-ngejar saya ini guys makanya saya masaknya sambil lari-lari kita usruk-usruk ya Bu buru-buru amat mau kemana masaknya buru-buru mau jalan-jalan Bu lari-lari kita usruk-usruk terus sini usruk-usruk-usruk terus pokoknya sampai nyampur lah bahasa mana itu usruk-usruk nggak tahu tuh khususnya bahasa mana ngomongin usruk-usruk pakai dicampur juga aduh ini sudah matang Mari kita masukkan ayam serta cedernya ya ya ini masaknya belum tahu judulnya ya apa judulnya ya yang penting jadi matang dan bisa dimakan bisa buat sarapan bisa buat mindo bisa buat 6 mil juga tambahkan garam ini garam alias garam nah ya gitu lah kita taburkan huru-huru-huru tambahkan juga bubuk pintar ini bubuk pintar ya bubuk pintar yang putih-putih ini tambahkan sesuai selera tambahkan juga ini si manis seperti aku manis atau siapa orang misalnya asem kita usruk-usruk lagi kita bolak-balik lagi biar tidak bosan biar-biar tidak berkerak dalam di dalam tambahkan sedikit air sedikit aja kalau banyak-banyak hati becek kita sedikit aja ya ditambahkan air ini tujuannya supaya bumbunya meresap meresap ke dalam hati hati siapa ketiku masak ketimu salah salah ya bukan ke hati ya tapi tuh ayam juga ke cwekernya oke ini yang tahu yang tahu masak apa ini silahkan komen ya jangan lupa komen ini masakan apa nanti mau saya kasih judul apa saya komen ya komen ya komen kalau nggak komen nanti tambah sayang oke ini yang masak lagi 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 dikejar dikejar-kejar ini jadinya ya gitulah yang penting jadi masakannya oke cuy oke guys kita sabuk terus kita tunggu meresap bumbunya ya karena tadi di blender masih ada bumbu yang tersisa dan tertinggal makanya jangan sampai ada sisa-sisa cinta kita masukkan lagi boleh dicicip dulu ya kita tes-tes-tes dulu rasanya kayak apa ini pedes kah asin kah manis kah tak colek dulu colek aku dong sini tak colek mantep enak kuris enggak asin banget enggak pedes banget ada rasa manis-manis sedikit jadi udah cocok banget ini buat makan ayo kita makan yuk sarapan ambil kiring ambil nasi jangan lupa ya saya ambilin juga ya ini kalau sudah matang nih masaknya cukup begini aja bumbunya sudah matang karena ayamnya tadi sudah direbus dan sudah matang maka masaknya cepat ayo kita makan sekarang udah jadi siap kita pindahkan ya kita pindahkan ke piring ke piring pindahkan ke piring ini tuh wow ini bisa buat ngemil cekernya terima kasih buat sahabat semuanya jangan lupa like komen share juga subscribe yang baru menemukan channel saya tetap di Dapur SN dan sukses selalu buat kita semuanya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih